Sementara itu, pemirsa Wakil Bupati Muarujambi Bambang Bayu Siseno beserta jajaran melakukan kegiatan Safari Ramadan 1442 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Faqi di Desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpe Ulu. Pada Safari Ramadan ini, Wabuk BBS mengingatkan kepada masyarakat dan perangkat desa agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan siaga karhutlah. Bertempat di Pondok Pesantren Al-Faqi, Desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpe Ulu, Wakil Bupati Muarujambi Bambang Bayu Siseno beserta jajaran melakukan kegiatan Safari Ramadan 1442 Hijriah ke-2. Safari Ramadan ini dihadiri oleh OPD, Basnas Muarujambi, Camat dan Kepala Desa, Unsur Muspika, MUI dan Parada'i, Guru Madrasa, Guru Atfal, Pegawai Syara serta Santri dan Santriwati. Disampaikan oleh pimpinan Pondok Al-Faqi, Taufiq Al-Hadad dalam sambutannya, sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Muarujambi yang telah menyempatkan hadir dan berkunjung melakukan Safari Ramadan di Pondok Pesantren Al-Faqi. Dalam hal ini, bantuan semoga bisa bermanfaat dan membawa keberkahan. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Muarujambi Bambang Bayu Suseno mengatakan, Safari Ramadan kali ke-2 ini diharap menjadi media sosialisasi penerapan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran virus corona. Pada kesempatan ini pula, Wabuk BBS mengingatkan kepada masyarakat Kecamatan Kumpe agar tidak melakukan pembakaran lahan. Memang dilaksanakan pada saat wabah pandemi COVID-19. Ini Ramadan yang kedua, tahun dulu kita ini juga melewati Ramadan dalam kondisi wabah pandemi. Tahun kemarin memang tidak kita laksanakan, Safari Ramadan, tahun ini kita laksanakan. Dan tentu kami mengimbau untuk dapat tetap terus menjaga protokol kesehatan, selalu aktif untuk memakai masker, dan rambu-rambu untuk menjaga kesehatan kita. Pada kegiatan Safari Ramadan ini, Wabuk Muarujambi Bambang Bayu Suseno turut menyerahkan bantuan Basnas untuk PONPES Al-Faqi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.